Kita ke informasi lainnya. Sebanyak 9 tersangka berhasil diungkap Polres Tanah Bumbu pada periode Juni lalu dalam rilis kasus Senin pagi. Selain berhasil mengamankan pelaku, Polres Tanah Bumbu juga amankan barang bukti sebesar 164 gram sabu. Jajaran Polres Tanah Bumbu berhasil mengungkap kasus peredaran penyalahgunaan narkoba selama sebulan terakhir. Sebanyak 9 kasus diungkap dengan 9 tersangka dan barang bukti sebesar 164 gram sabu. Pengungkapan itu disampaikan dalam rilis Polres Tanah Bumbu Senin pagi di Pendopoma Polres. Menurut Kapolres Tanah Bumbu, diantaranya 4 perkara dan 4 tersangka kasus narkotika jenis sabu yang diringkus jajaran satres narkoba Polres, diduga sebagai pengedar dan bandar narkotika. Ditambahkan Kapolres ada 4 kasus menonjol, yang tangkapannya di atas 5 gram, dan satu diantaranya miliki barang bukti sebanyak 36 paket dengan berat 9,09 gram, yakni tersangka Reza, 27 tahun, warga kampung baru Kecamatan Simpang 4. Bersama barang bukti para tersangka kini telah ditahan di rutan Mapolres. Mereka diancam dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman 4 sampai 20 tahun penjara. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainus melaporkan.